Sudah siap menyambut kedatangan teman-temanku. Hei, hati-hati. Siapa yang main bola di ruangan? Oh, ini teman-temanku. Emma si Sporty, Jenny si Lembut, dan Betty si Roker. Aku lupa bahwa bersama mereka adalah bencana berjalan. Teman-temanku mohon hentikan. Turun dari sofa. Tunggu. Tidak. Hati-hati. Kenapa aku mau tinggal di kampus dengan mereka? Aku bisa dikeluarkan dari kampus karena mereka. Dan impianku bekerja untuk NASA tidak akan terwujud. Berhenti. Sudah cukup. Kalian mengacaukannya. Kalian bahkan merusak logo Trumtrik favoritku. Kami akan bereskan dan kamarmu akan memiliki logo yang besar. Apa kita akan membangun ruang Trumtrik? Keren. Ayo mulai bekerja. Kita bersihkan semua sampahnya dulu. Ayo tangkap, Emma. Kau menyukai latihan ini. Aduh. Baiklah, teman-teman. Ayo taruh ranjangnya bersebelahan. Lalu apa? Kita harus mengecatnya. Oh, kita kehabisan cat. Kita beli di toko saja. Ayo, teman-teman. Hai. Selamat siang. Aku melihat banyak benda keren. Uh, ada paku. Sekarang aku jadi banteng. Wow. Ups. Baiklah, kembalikan. Ini peralatannya. Terima kasih. Kami harus bayar berapa? Hei, kalian berempat. Kalian harus bayar 1.200 dolar. What? Hah? Berapa? Yang kami dengar 1.200. Tapi kami hanya punya 300. Kalau begitu, pergilah. Cepat. Aku sudah bosan dengan para remaja. Mereka menonton drum trik lalu membangun ruang rahasia, ranjang, taman rekreasi. Hiu, sulit menjadi papan triplex. Sulit membawa peralatannya. Ayo, kita mulai bekerja. Kita harus memasang fasad dan juga ranjang. Ini bisa diandalkan sebagai investasi dalam Lego. Ups, aku jadi bagian dari ranjang. Boom. Bagus. Kita harus mengecat fasadnya. Ayo mulai bekerja. Lumayan. Oh, harus pilih warna apa? Pini, Winnie. Oh, aku tidak ingat liriknya. Warna pink juga bagus. Aku tidak lihat warna hitam. Bantu aku memilih warna. Warna apa yang ada di logo drum trik? Ketik di kolom komentar. Lihat, tentu saja warna biru. Itu tepat sekali. Mengecat dengan kuas agak membosankan. Roker yang ekstrim tidak mengikuti peraturan, tapi melanggarnya. Jadi, ayo kerjakan lubang yang ini. Chad menyukai irama ini. Wow. Dan tambah lagi. Ayo, sayang, tunjukkan dirimu. Yeay, keren. Ups, maaf. Aku terbawa suasana. Apa? Ini saatnya istirahat. Aduh, kepalaku terlalu sering terbentur. Untung tidak ada yang penting dalam kepalaku. Aku butuh bantal. Di mana bisa aku dapatkan? Oh, aku ada ide. Betty. Iya, apa? Lemparkan bantal pada tongkatku ini. Baiklah. Lalu apa? Tidak ada bantal tersisa. Mungkin yang ini? Hei, yang benar saja. Kau sedang apa, Beth? Dan sedikit lagi. Aku suka. Tidak. Ups. Maaf, sayang. Aku tidak sengaja. Kau baik-baik saja. Tidak. Hmm, bola dan pot bunga yang rusak. Aku yakin bisa memperbaikinya. Aku cukup buat pot bunga baru dari bola. Bahkan lebih keren. Yang penting jangan menendangnya tanpa sengaja. Aku harus gunakan tali lompat ini. Aku akan beli yang baru dan yang ini untuk mengikat tanamanku. Sempurna. Ups, apa yang sudah aku injak? Pot bunga. Oh, waktunya berlatih. Kalau bolanya menjadi pot bunga, maka pot bunga menjadi bola. Oke. Ups. Hei, kau sedang apa? Semua bukuku berjatuhan. Buku ini sangat penting bagiku. Maaf ya, aku tidak akan mengulanginya. Oh, tidak. Tidak. Tidak, aku harus membantu. Aku pemanasan lebih dulu. Tunggu, Sky. Aku menyelamatkan buku kesayanganmu. Mengemaskan sekali. Taruh di atas ranjang. Busur derajat punya bentuk sempurna. Bagaimana kalau... Oh, iya. Aku punya rak yang keren. Luar biasa. Oh, tidak. Tolong jangan berisik. Aku sedang belajar untuk ujian. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud mengganggu. Dan cerminnya terlalu kecil. Aku harus buat cermin yang lebih besar. Bagus. Siapa gadis termanis di dunia? Tentu saja itu aku. Dindingnya tampak sekosong kepalanya emang. Hmm. Oh, aku ada ide. Aku harus siapkan material. Ini kisi-kisi. Ayo. Ini tidak berfungsi. Oke, harusnya ada dekorasi untuk dindingku. Semua yang seru tidak diizinkan di sini. Hei, ini berlebihan. Pergilah dari tokoku. Dia tidak tahu. Aku ini master penyamaran. Aku baru mengelabui pecundang. Oh, Betty. Topimu keren. Biar aku coba ya. Tidak. Kau tidak mengerti. Dan jas hujannya sangat modis. Aku seperti detektif Inggris. Kembalikan sekarang. Ayolah. Oh, aku mengenal wajah ini. Aku pernah melihatmu. Lagi pula kumis tidak cocok untukmu. Hei, tunggu dulu. Aku tahu. Cepat pergi. Dia tidak perlu mengulang dua kali. Dia harus mengulang tiga kali. Tapi aku punya kisi-kisi. Ini lebih baik. Aduh. Setidaknya kali ini tidak kena kepalaku. Ini barbeku. Bagaimana bisa di sini? Oh, magnet. Boleh kuminta? Baiklah. Aku akan buat banyak magnet kecil. Akan tumbuh besar dan aku punya yang lebih besar. Aku butuh rak untuk barbeku. Wow. Bagus. Terima kasih, Betty. Satu magnet sudah tumbuh besar. Aku kembalikan ini. Oh, tidak. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Tidak. Tolong. Tolong aku. Apa ini lagu barunya, Betty? Oh, magnet ini terlalu kuat. Oh, tidak. Sulit sekali keluar dari medan gaya ini. Aku harus selesaikan hal yang kumulai. Ruangan ini perlu kursi brutal. Dan lebih banyak bantal supaya empuk. Seperti ini. Hei, lihat ini. Lumayan. Hmm, aku juga mau perabotan. Benda ini membuat bibir lebih besar. Mungkin terjadi yang sama pada parfum. Oh. Wow, ya. Hai, para pelangganku. Lihatlah mejaku. Betty, kemarilah. What? Siapa aku? Tidak mau. Aku ini roker. Hmm. Hai, para pelangganku. Betty yang manis di sini. Lihat kursiku. Aku tidak dapat suka. Dan Jenny punya banyak suka. Teman-teman, kumohon sukai video ini. Hmm. Tidak. Wow, lampu hias yang keren. Aku mau beli. Di mana harusku gantung? Oh, aku ada ide. Sky, berhati-hatilah. Oh, maafkan aku. Aku sibuk. Mau menggantung lampu hias. Di mana aku bisa mendapatkan listrik? Aku ada ide. Wow, Emma. Berat badanmu bertambah banyak. Kau harus olahraga. Bagaimana dengan sepeda olahraga ini? Ya, terima kasih. Berikan padaku. Lebih cepat. Lebih cepat. Sempurna. Kelihatannya sangat keren. Terima kasih. Ayo berfoto. Bilang Trumtrik. Eh, permisi. Paket darurat untuk kalian. Surat ini dari Trumtrik. Aku tidak percaya. Buka lebih cepat. Mereka mengajakku menjadi aktris. Ini hari terbaik dalam hidupku. Iya, iya. Terima kasih. Aku yang terbaik. Hai. Halo. Sky, kami di sini. Apa sekarang dia pikir dia terlalu hebat? Oh, teman-teman. Kemarilah. Halo, kawan. Lihat. Ini adalah video baruku. Bahkan belum ada di YouTube. Wow. Bagaimana dia melakukannya? Hai. Sky selalu bermimpi memiliki rumah dan keluarga sendiri. Tapi dia juga harus tinggal dalam panti asuhan. Hidup tidak adil. Sebagian orang hidup kaya dan nyaman. Dan orang lain tidak punya apapun. Sky beruntung kali ini bukan batu bata yang jatuh di kepalanya. Setelah kejatuhan tiga batu bata, ini kesempatannya. Keluarga kaya datang mengambil emas batangnya. Mungkin berlian yang bernama Sky ini juga akan berguna. Semuanya akan berubah untuk selamanya. Mereka hidup dalam rumah yang indah, penuh karya seni, emas, dan perhiasan. Kalau Sky tidak suka, dia bisa merampok mereka dan kabur dari sini. Tapi Emma dan Jackson layak diberi kesempatan. Mereka punya pelayan bernama Terry. Kau hanya boleh memanggilnya saat diperlukan. Sky suka suara loncengnya. Sepertinya hanya dia yang suka. Untuk memastikan anaknya tidak tersesat, ayah barunya memberikan peta rumah. Ini besar sekali. Maksudku petanya, bukan Sky. Mencari kamarnya seperti berburu harta karun. Aneh, rumah sebesar ini tidak punya elevator. Terry harus menyeret koper Sky yang besar. Bagaimana gadis kecil itu bisa membawanya sejauh ini? Sepertinya dia lebih kuat dari kelihatannya. Aku yakin kopernya penuh batu bata yang terus jatuh di kepala Sky. Ayo lihat. Sudah kuduga. Tapi yang dia gunakan adalah dompetnya. Ini adalah kamar barunya. Sky sangat senang. Bahkan lebih baik dari mimpinya. Ini adalah hari terbaik dalam hidup Sky. Dia terbiasa tidur dengan karton di gang belakang tempat sampah. Tapi sekarang dia punya ayah yang kaya. Dia harus mulai terbiasa dengan kasur dan kenyataan bahwa Jackson bisa mewujudkan semua mimpinya. Ayahnya luar biasa. Sky menyukai keajaiban dari uang. Mengubah koin menjadi objek. Dia pernah melihat koin berjatuhan. Tapi tidak seperti ini. Menakjubkan. Bukan balon hewan. Ini adalah sihir sungguhan. Tapi Sky lebih suka tidur di lantai. Ini bagus untuk punggungmu. Mengasuh anak memang sulit. Sky punya keluarga dan rumah. Lalu kamar sendiri. Apalagi yang dia mau. Tentu saja menghabiskan uang. Itu ukuran terbaik dari cinta orang tua. Jackson tidaklah pelit. Sky ingin tahu apa ada batas dari kebaikannya. Orang tuanya tertarik dengan kegiatan putri barunya. Oh, Sky sedang mengerjakan proyek konstruksi. Menggemaskan sekali. Gadis kecil mencoba membangun sesuatu. Tapi sangat berisik dan tidak mengemaskan lagi. Mungkin seharusnya adopsi seekor anjing. Bukannya anak. Tapi apakah anjing bisa membuat meja rias? Mungkin. Sekarang kamarnya beraroma cat. Ayah bisa melakukan sesuatu. Dengan jentikan jemarinya, meja rias dipenuhi dengan produk riasan yang paling mahal. Banyak yang harus Sky pelajari tentang sihir uang. Iya, kosongkan tempat ini. Ayah ingin memberikan putrinya tur rumah. Iya, iya. Kami punya taman rekreasi air. Ini menakjubkan. Kau tidak boleh ke sana tanpa topi renang dan handuk. Banyak membuat masalah dalam kolam. Ayo lanjutkan. Ini ruang favorit ibu. Ini adalah spa. Tempat ibu bersantai dan memulihkan tenaga. Ayah tidak diizinkan ke sana. Tapi Sky boleh masuk kapanpun. Dia menyukainya. Dan dia melihat kamar yang benar-benar aneh. Mereka melakukan kloning. Ayah membutuhkannya. Sky sudah jelas tidak diizinkan masuk ke dalam sana. Dia bisa dihentikan. Kloningnya tidak bekerja. Lalu, siapakah ini? Kloning tidak diizinkan meninggalkan kamar tanpa izin. Ada kota rahasia di dekat sini untuk mereka. Ini pagi pertama Sky dalam rumah barunya. Uh, tombol apa ini? Wow, Sky menyukainya. Apalagi yang bisa dilakukan tangan ini? Oh, iya. Ini pelayanan yang bagus. Kau pasti senang di pagi hari. Ini rahasia dari riasan ibu yang sempurna. Ibu tahu ada yang memotong taplak meja. Apa ada ngengat di dalam rumah? Bandana milik Sky agak sedikit mencurigakan. Warnanya seperti warna taplak meja. Sebenarnya ini dari lelang. Dan harganya adalah angka yang bahkan tidak bisa dihitung Sky. Emma memutuskan memperkenalkan putrinya pada lemari. Jadi tidak ada lagi yang akan beresiko. Lemarinya berisi semua yang diinginkan semua orang. Tapi sebelum menyentuh barang bermerak, sebaiknya cuci tanganmu dulu. Sky harus memperbaiki tata krama. Saat dia hidup di jalan, tidak ada yang memintanya cuci tangan. Dia membuat ibu barunya ketakutan. Uh, ada yang menarik. Tapi harganya membuat ketakutan. Kita mulai lagi. Kisah yang sama. Sky terus lupa kalau dia tidak perlu khawatir soal uang sekarang. Yang penting adalah gaun ini muat. Wow, gaunnya pas untuknya. Lebih baik daripada pakaian besar yang dia dapat dari paman Bill. Tapi dia tidak siap kalau berpisah dengan topinya. Sarapan yang sangat indah. Apa hari ini adalah hari libur? Setiap hari adalah hari libur bagi Sky. Ibu harus memperkenalkan peralatan makan padanya. Ketika Sky memakan sup dengan tangan, lalu Emma pun hampir muntah. Tapi makan kue lebih baik dengan tangan. Setelah itu kau bisa jilatih jemarimu. Seperti hidangan bonus. Ibu terkejut dengan perilaku putrinya. Ibu tidak yakin Sky makan dengan tangan atau dengan peralatan makan. Maukah memberitahunya di kolom komentar? Terima kasih sebelumnya. Sky selalu bermain dengan ponsel seharian. Dan ibu sedih karena tidak bisa menghubungi putrinya. Itu karena iPhone-nya terbuat dari karton. Ponselnya tidak bisa menangkap sinyal. Masalah mudah diselesaikan. Anak seorang jutawan tidak boleh pergi membawa iPhone dari karton. Emma punya banyak iPhone. Kau bisa pilih warna apapun. Ponselnya bekerja. Tapi ada kekurangannya. iPhone sungguhan benar-benar rapuh. Dan ini jadi rusak. Itu tidak akan terjadi pada ponsel karton. Sky sedang membersihkan kamar. Harusnya tudungnya sudah lama dicuci. Aroma itu biasa melindunginya dari serangga dan tikus. Ayah tidak suka melihat putrinya mencuci pakaian. Sebenarnya, ini bukan mesin cuci juga. Mesin itu bisa membuat jus yang sangat lezat. Cukup tambahkan bahan-bahannya. Ini sesuatu yang belum pernah Sky lihat. Sedangkan dia pernah melihat rakun menjual es krim. Jusnya sudah jadi. Dia takut meminumnya. Ayah menyukainya. Tapi tidak suka kaos kaki di dalam gelas. Ini penyebab minumannya terasa seperti kaki. Ibu mencoba memperbaiki hubungan dengan putrinya. Jadi menyiapkan hadiah spesial untuknya. Tapi masalahnya, Sky dapat app untuk ujian di kampus. Jadi hadiahnya dibatalkan sampai dia perbaiki nilainya. Tapi menghukum anak-anak itu bisa menjadi bumerang. Dia ingin mengintip isi hadiahnya. Ini adalah kunci yang hanya bisa dibuka dengan tanda suka. Sukai video ini agar Sky bisa mengintip bagian dalamnya. Sekarang dia remaja biasa dan harus mengerjakan PR yang membosankan. Bukannya menangkap merpati. Oh, ibu di sini. Membawa sesuatu yang menarik. Wow, itu pulpen emas. Pulpen ini akan membantunya dapat nilai tertinggi. Ini bukan sekedar pulpen. Ini sihir. Pulpennya mengendalikan tangan yang menulis. Saatnya mengerjakan PR. Wow, sekarang dia bisa menulis tanpa kesalahan. Sky melepaskan pulpennya dan pulpen melanjutkan PR-nya. Ini luar biasa. Menakjubkan. Sky ingin membuat ibunya terkesan dengan nilai bagus. Tapi nilai ini didapatkan berkat pulpen ajaib. Ibu tetap memberikan hadiah pada putrinya. Ibu sudah berjanji, ya kan? Sky layak dapat itu. Menyaksikan pulpennya mengerjakan PR itu sangat lama. Ayo, cepat. Buka dan lihat isinya. Oh, seperti remote control. Tapi untuk apa? Oh, ini pelayannya, Terry. Dia punya chip yang ditanam, jadi bisa dikendalikan. Terry akan melakukan yang Sky inginkan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Oh ya, pijatan yang menenangkan. Terry, kau melakukan kesalahan. Oke, bagaimana menghentikannya? Remote controlnya rusak. Terry, hentikan. Sky sudah banyak belajar dan sekarang sudah terbiasa menggunakan peralatan makan. Ibu membuatkan burger favoritnya untuk makan malam. Iya, baiklah. Makan dengan tangan itu lebih nyaman. Dia bahkan juga mengajari ibunya. Ibu melakukannya lebih baik daripada Sky. Tantangan diterima. Ayo. Oh, putrinya terlihat kalah. Giginya patah. Ada koin di dalam burgernya. Ayah mencoba menjalin kedekatan dengan putrinya dengan bermain petang umper. Ayah bersembunyi di balik kekayaannya. Tapi kau tidak bisa mengelabui Sky. Dia menjahili Jackson. Dan dia berpura-pura menyerah. Ayah suka kalau menang. Itu penting baginya. Lihat apa dia bisa temukan putrinya. Dia masih buron internasional untuk penemuan finansial. FBI belum menemukannya. Jadi tidak mungkin ayah bisa menemukannya. Ini taman hiburan. Tempat sempurna untuk sembunyi. Tapi ini sangat dingin. Harusnya berpakaian hangat. Harus segera sembunyi. Tapi ada masalah. Pintunya hanya bisa dibuka dari luar. Ayah semakin dekat. Sangat konyol kalau tertangkap seperti itu. Tapi dia juga tidak mau membeku. Bertahan hidup lebih penting daripada menang. Jackson menemukan putrinya. Ayahnya datang tepat waktu. Sky hampir berubah menjadi patung. Ibu memperkenalkan putrinya pada seni tinggi. Karena sky besar di jalanan, maka dia lebih mengenal graffiti. Dia ingin mendemonstrasikan keahlian artistiknya dan melukis potret orang tuanya. Dia punya pendekatan yang unik, tapi hasilnya menakjubkan. Wow! Potret ini menunjukkan betapa elegan dan kayanya keluarga ini. Tapi masih ada detail yang kurang. Tentu saja, putri angkatnya. Perlu temukan tempat yang bagus untuk potret ini. Tapi jangan menutupi maha karya seperti itu. Oh my God. Sky meminta ibu membantunya memakai riasan. Sky hanya tahu memakai riasan dari lumpur. Emma benar-benar sibuk bekerja. Jadi sekarang dia mencoba merias putrinya secepat mungkin. Tapi ibu salah sasaran. Ya, karena ibu sibuk. Bagaimana dengan ayah? Mungkin ayah mau main tarik tambang? Ayah tidak keberatan. Sepertinya Sky menang. Tapi dia sedikit sedih. Karena orang tuanya tidak punya waktu untuknya. Dia merasa kesepian lagi. Ibu punya kabar buruk. Dia tidak bisa menemukan Sky. Tapi menemukan surat di kamarnya. Jackson dan Emma kesulitan mengasuh seorang anak. Tapi jangan menyerah. Masih ada ruang untuk perkembangan. Sky sekarang sendirian lagi. Orang tuanya meminta maaf untuk semuanya. Mereka ingin dia kembali ke mansion mewahnya. Tentu saja. Dia tidak keberatan. Selama orang tuanya menyingkirkan ponsel mereka. Ngomong-ngomong, Jackson punya kejutan untuk Emma. Ini adalah bros ratu yang ajaib. Yang sudah lama diinginkannya. Berkat sihir, air mata Emma akhirnya berguna. Batu-batu berharga menyemangatinya. Dan dia tidak mau menangis lagi. Mereka juga menjadi dekorasi bagus untuk ranjangnya. Helen selalu saja memata-matai kakak-kakaknya. Dia juga ingin mendekorasi ranjangnya. Tapi dia tidak bisa mencuri lem tembak milik Emma. Karena sistem keamanan modern. Jadi seperti cara kerjanya. Dia selalu ambil apapun tanpa meminta izin. Itu memberikan pelajaran. Tidak ada yang spesial. Hanya remote dengan tombol untuk mematikan. Helen kewalahan dan mempekerjakan pelayan. Dia mampu membayarnya. Dia akan melakukan semua untuk Helen. Dan imbalannya sesuai. Matanya berbinar seperti batu permata biru ini. Pelayan itu membuat kerajinan tangan untuknya. Dan mata Helen juga berbinar-binar. Kakak-kakaknya mengira kalau dia sedang melamar Helen. Pria itu tidak tahan dengan tekanan semacam itu. Dia harus bicara pada ibunya terlebih dahulu. Mereka sedang berkompetisi. Mereka harus melempar bola dan dapat poin sebanyak-banyaknya. Helen dapat poin 10. Caroline mengenai target pada cobaan pertama. Kita punya kandidat pemenang. Sekarang semua bergantung pada Emma. Dia mengeluarkan bola saudarinya dari permainan. Bagaimana? Siapakah yang akan menang? Tulis dalam komentar. Caroline tidak bisa berhenti menatap batu permata ajaibnya. Helen tidak suka kalau kakaknya senang. Caroline harus perhatikan langkahnya. Sebuah senyuman muncul di wajah jahat Helen. Dan Caroline berhasil melakukan salto belakang. Tapi delimanya tidak seperti dia. Batu itu pecah berkeping-keping. Bahkan lebih baik. Dunia belum pernah melihat lampu-lampu mahal seperti ini. Helen bahkan terkejut dengan kebahagiaan Caroline. Bukan seperti ini yang diinginkannya. Helen pasti merasa sangat iri. Emma berusaha keras mempelajari sihir. Seperti pertunjukan ulang tahun anak-anak. Tapi keterampilannya berkembang pesan. Jika ingin Emma tampil di pesta kalian, tulis saja di kolom komentar. Lihat lampu keren yang dibuatnya dari selendang biasa. Sekarang ranjang zamrutnya menjadi semakin bersinar. Saudarinya terkesan dan pesta kalian akan diterangi batu permata. Anting-anting mahal ini berubah menjadi bunga-bunga yang cantik. Keren! Mungkin sihir bisa melakukan sesuatu dengan tule Helen. Dia coba tapi tidak berhasil. Tapi Emma mengubah kain perca menjadi kain tule zamrut. Kain itu cocok dengan ranjang zamrut. Helen sangat marah-marah. Kita harus menenangkannya dengan sihir perhiasan. Hiu! Sepertinya dia sudah tenang. Helen ingin menimbang batu permatanya di dalam karat dan dolat. Ruangan ini sedikit gelap. Dia biarkan cahaya matahari yang terang bermain dengan batunya. Batu-batuan itu juga tidak suka kakak-kakaknya. Itu artinya dia menyayangi mereka. Dia punya lampu gantung yang cocok untuk ranjangnya. Semua kakaknya juga suka. Caroline menyukai video Troom Troom Trick dan lihatlah yang terjadi. Para saudarinya melakukan hal sama dan kehidupan mereka berubah selamanya. Nuansa batu permata bisa membuat ceria. Kalian juga harus coba. Sukai video ini dan tulis komentar apa yang sudah berubah untuk kalian. Apa Helen baru saja mendapatkan pesan? Pria tertampan di kampus mengiriminya pesan. Selamat untukmu. Jalan-jalan sambil makan hotdog memang sangat romantis. Banyak hal yang terjadi, tapi ini kencan pertama dalam hidupnya. Dia harus sembunyikan Helen yang sebenarnya sebisa mungkin. Tapi kesulitannya adalah ada yang tersangkut di gigi Helen. Pria itu memberitahu Helen sehalus mungkin. Memalukan sekali. Itu menyiksanya sampai hari pernikahannya. Pastinya bukan dengan pria ini. Dia keluarkan batu permata dengan tusuk gigi. Pria tampan itu suka trik ini. Ternyata dia putra jauh hari. Dan Emma punya pacar. Tapi belum ada yang pernah melihatnya. Para saudarinya curiga dia mengirim bunga dan hadiah untuk dirinya. Jika dia punya pacar, dia tidak punya waktu membuatnya. Tapi semua hasil karyanya menakjubkan. Cermin zambrut untuk ratu zambrut. Dan bayangannya juga cantik. Caroline bahkan merasa iri pada saudarinya. Dia juga butuh cermin. Oh, mencuri itu sangat tidak baik. Apa dia pikir Emma tidak akan tahu itu? Caroline tidak mau mengakuinya. Ayo putuskan siapa yang akan dapat cerminnya. Tapi Emma tidak punya waktu bertengkar dalam jadwalnya. Dia bisa kacaukan riasan wajahnya. Bahkan cermin zambrut tidak bisa tunjukkan kesempurnaannya dengan benar. Hari ini Caroline akan menyetrika. Mode menyetrika kesukaannya adalah batu permata. Senangnya merasakan kekayaan meskipun sedang bekerja. Mode menyetrika ini mengubah pakaian biasa jadi pakaian yang mahal. Oh, maaf ya adikku. Tapi itu cocok untukmu. Caroline sedang mencari tahu apa yang kurang dari kamarnya. Ya, tentu saja meja. Dan koktel untuk wanita kaya. Menggemaskan sekali. Makanan penutup sebagai hadiah. Caroline sangat lapar. Tiba-tiba dia kehilangan nafsu makan. Rambut hitam menjijikan harus disalahkan. Mereka merasa bosan. Tidak tahu harus apa. Mereka sudah membaca komentar semua orang di TikTok. Emma sudah sepuluh kali membayangkan dirinya menjadi ratu pesta dansa. Berikutnya apa? Emma dapat ide permainan. Gelas-gelas pesta dan fantasinya memberikan ide. Mereka sangat suka bersaing. Bagaimanapun juga, selalu ada menang dan kalah di permainan. Peraturannya sederhana. Kalian harus temukan batunya. Helen menebak duluan. Dan dia kalah. Sekarang giliran Caroline. Kau tidak bisa sembunyi darinya. Tapi Emma memindahkan gelasnya dengan cepat. Mungkin kalian ingat batunya berada di mana? Berikan petunjuknya di komentar ya. Tolong.